Selamat pagi. Bahwa ada dua tim yang melangani kasus, yaitu kasus masalah pembinaan kepada Merah Guni yang saat ini terus dikerjakan oleh tim yang dilakukan oleh Kato Restabes. Dan kasus tersebut sampai saat ini masih proses penyidikan untuk mencari bukti-bukti dan saksi terkait dengan pembinaan kepada Merah Guni, Lambang Negara. Yang kedua, yaitu yang ditangani oleh Polda, yaitu ada beberapa kasus yaitu terkait masalah penyebaran hok, terus masalah diskriminasi, dan masalah provokasi. Dan dari penyidikan Polda sudah ada 29 saksi yang diperiksa, 7 saksi ahli, 22 saksi masyarakat. Dari 22 saksi masyarakat, kemarin sore ini kami sudah menetapkan satu tersangka berinisialan tes. Dengan kami jerat kepada beberapa pasal, beberapa undang-undang, yaitu undang-undang IT, kami kenakan, undang-undang OHP, pasal 150, dan undang-undang nomor 1 tentang tahun 46 tentang peraturan pembinaan. Ini yang membuat menjadi, apa, proposasi yang melibatkan menjadi keributan ataupun kerusuhan. Ini sementara kemarin sudah dilayangkan, kandilan panggilan sebagai tersangka, dan ada 6 orang sudah kami juga untuk imigrasi dan cekalan, ada 6 orang kami cekalan di imigrasi untuk memperkenalkan proses kepentingan pendidikan. Dan mudah-mudahan ini juga kita akan menentukan tersangka-tersangka yang lainnya. Dan mungkin nanti kita berharap ada saksi, ya, kita akan membuat panggilan saksi kepada mahasiswa-tersangka yang akan dilayangkan. Tapi mudah-mudahan ini akan memperkuat dan bisa nanti hadir, walaupun kami sudah ada saksi-saksi lain yang melihat. Demikian. Dita TS ini perannya penyebar provokasinya tadi? Dia, satu, dia melakukan kegiatan kok, ada, yaitu tanggal 16, yang kedua, dia mengumpulkan, ya, sebagai kormas-kormas, dia sebagai korlap, dan ini didukung saksi-saksi yang lain. Dan juga nanti dia yang menjadi leader, ya, di lapangan yang mengerakkan semuanya. Jadi dalam 6 saksi itu, apakah mereka juga, 6 saksi yang ditekal, apakah mereka juga dari ormas? Dan ini berbagai falmas, ya, dan ini akan kami proses dari dalam ini, dan nanti kalau memang nanti ada perkembangan, nanti akan kami sampaikan berikutnya. Jadi dari peristiwa ini, apakah ini terencana sehingga ada otak yang menggerakkan? Ya, nanti ini kita sudah menarik, sedang kita dalam ini, tadi kan sudah saya sebutkan, kita ambil yang utamanya dulu, dan di situ nanti akan bisa kita berkembang dengan yang lainnya. Ya, nanti kita lihat, ya, besok, ya, besoknya, besok kalau pasal 27 itu apa, jenderal? Perbuatannya apa yang terbuatannya? Pasal 27, 28. Pasal 28, pasal 25, pasal 28. Itu apa, jenderal? Perbuatannya apa, jenderal? Ini masalah ITE. Menyebarkan kormasinya. Menyebarkan kormasinya. Menimbulkan rasa kebencik. Nanti tanya sama penyidiknya. Kalau hal yang secara detailnya, nanti silahkan tanya sama penyidiknya. Saya gak punya itu ini. Nah, ini sudah itu ya. Jenderal terkait ujalan kebencian dan rasisme, apakah juga mengenal susi atau seperti apa? Ujalan kebencian. Nanti yang jelas, ini ada cerita bersambungnya. Jenderal, potensi tersangka baru ini dari 6 saksi yang dicekal ini, jenderal? Kita dalam bersebaran, kayaknya ada 6 dari 7 orang yang sudah saya sampaikan. Ini 6 orang ini sudah kami buat pencegahan. Dari situlah kita akan dapatkan bukti-bukti dari saksi-saksi yang akan kita, dari apa, yang akan kami periksa besoknya. Inisialnya, jenderal, inisialnya kami. Nanti yang saya sampaikan, ya. Jenderal, bukan hanya satu. Jenderal, yang bukan rasisme dari TNI itu seperti apa, jenderal? Nah, itu tanya lagi diri kami. Kita gak ada kaitannya kami, itu silahkan tanya kepada ini, ya. Kita bukan beda kami, kita hanya perurusan dengan kasus yang masa umum. Nah, jenderal nomor itu perannya apa, apa kasusnya? Ya, nanti saya akan tanya sama penyidiknya. Terima kasih.